Halo semua selamat datang di Play Engine Sport Indonesia Di video kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan pelatih kita si Botak Carlos Di episode yang kemarin, Inter Milan berhasil mengalahkan Napoli dengan skor 31 Dan untuk jadwal hari ini, Inter Milan akan berhadapan dengan Atalanta Yang mana bisa kalian lihat, Inter Milan dan Atalanta berada di posisi teratas Liga Seri A Tentunya ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik Karena kedua tim ini akan mempertaruhkan posisinya Tunggu dulu, ada informasi tentang Lukaku Dia sekarang punya julukan nama, El Tigre Apaan tuh artinya? Coba kita ketikan, El Tigre Oh ternyata artinya Harimau Dapat julukan dari para supporter, Lukaku sang Harimau besar Ya disini Carlos akan menggunakan formasi 3-2-2-3 Untuk menghadapi Atalanta Karena Inter Milan belum pernah ketemu Atalanta Jadi Carlos akan mencoba 2 striker dan 1 second striker Begitu juga dengan 3 back tangguhnya Dan striker muda Esposito akan dimainkan terlebih dahulu Nanti di bebak kedua akan digantikan oleh sang Harimau Promelu Lukaku Ya ini dia, Atalanta melawan Inter Milan Kita bertanding di kandangnya Atalanta Saling bersalaman dulu Kedua tim yang menuduki peringkat teratas Liga Seri A ini Ya para supporter tampak sangat tegang Pertarungan perebutan posisi pertama Antara Inter Milan dan Atalanta Pastinya akan menjadi sangat panas Ya babak pertama Akan segera kita mulai Ya ini dia, babak pertama sudah dimulai Bola diawali dari Atalanta Langsung coba ke depan dia Baik sekali berhasil digagalkan Langsung over Esposito Cepat saja Kubo Mengiring bola mengeluarkan skillnya Baik sekali Wow Langsung dijatuhkan saja si Kubo Permainan awal yang sangat keras dari Atalanta De Jong Kita coba Operan pendek saja Passing ke Sensi Mengiring bola dia Kembalikan lagi ke De Jong Cepat saja Vinicius Junior Coba pendek ke De Jong lagi Rapat sekali pertahanan dari Atalanta Membuat Inter Milan bingung masuk ke dalam pertahanannya Mungkin inilah strategi mereka Berhasil sampai di puncak kelas semen sementara Ternyata permainannya defensif sekali Langsung jauh ke depan Bastoni Zapata Oke Bola masih didapatkan Atalanta sepertinya Ya Yang melakukan passing kembali Ilicik Umpan ke sisi kiri atas Kosong disana Tetapi Terlalu jauh umpannya Dia akan repa lempar bola ke Sensi Oke nice Coba lari Sensi Come on Passingkan ke tengah dulu Kubo Awas Kubo Operkan dulu ke belakang De Jong Passing lagi De Frey Cepat saja Ke Vinicius Junior Kembali lagi ke Kubo Mencoba masuk ke dalam Esposito Baik sekali Demak saja Goal 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 Sepertinya wasitnya Bekerja sama dengan Atalanta ya Wah gawat nih Ya kita lanjutkan ke pertandingan lagi Goal ini Langsung jauh dia Ayo The Like Dapetin bolanya Baik sekali Ambil Nice Martinez cepat saja ke Kubo Ya coba lagi Triknya sama Esposito Digagalkan saja Sudah ketahuan triknya Dia masih bola di Milan Passing dulu Vinicius Junior Skill yang sangat baik Coba ke tengah Kubo Passingkan ke sisi kanan atas Kendreva Mencoba menggiring bola dia Lihatlah pertahanan dari Atalanta Sangat rapat sekali Sulit untuk masuk Kedalam area gawangnya Kak Kubo Didorong saja dia Di depan mata wasit pemirsa Tetapi tidak dianggap pelanggaran Benar-benar sangat disayangkan Ya Bola kembali berada di Atalanta Gosens Lari saja dia menggiring bola Hati-hati awas Umpan crossing Dan umpannya gagal Belum ada serangan yang berarti dari Atalanta Mereka lebih fokus bertahan ketimbang menyerang Ya The Fritz Langsung saja Vinicius Junior Keluarin skill Operkan Waduh terbaca saja operannya Ya bola di Atalanta lagi Ilicic Pelan saja dia Oper pendek saja Baik sekali Andreva Dapatkan bola Esposito Berlari dia oper ke Kubo Wow Lagi-lagi Ditabrak dengan sangat keras Sampai terjatuh Kubo Padahal di dekat wasit Dan tidak pelanggaran Oh my god Permainan keras curang Dari Atalanta dan wasit Ya Inter Milan Tetap berusaha Come on Umban crossing Wow Gagal saja Masih ada Kubo OMG Pemainan anak muda ini Oke Wow Darah muda Belum bisa mengontrol emosinya Ya Atalanta Jauh ke depan langsung Awas Kosong disana Hati-hati Kejar The Fritz Untung saja Bola hanya menghasilkan goal kick Ya Andanovic Kita coba Operkan ke Kandreva Nice Passing pendek dulu Sensi Ya Sensi Coba lari saja dia Passing terobosan Kandreva Ya nice Passingkan lagi ke Esposito Wow Kemana itu passingnya my friend Aduh Langsung gagal serangan dari Milan Ya Masih bisa mereka mendapatkan bola Go Sens Operkan ke Zavata Kejar oleh Bastoni Waduh Terlepas saja Kosong disana Hati-hati Inter Milan Awas Jangan biarkan dia melakukan umpan Baik sekali Bastoni Dan Begitu saja dianggap Pelanggaran oleh Wasit Astaga Kurang ajar sekali Wasitnya ya Oke Free kick Daerah rawan Tetap fokus Inter Milan Dapetin bolanya Ayo Mantap Kupo kejar bolanya Dapetin Oke nice Lari Kupo Lari Kupo Come on Ayo Bo Ayo Bo Masih Kupo Sendirian saja dia Tidak ada kawan disana Ayo Kupo Coba lewati saja pertahanannya Baik sekali Kupo Oke Kupo Tembak Kupo OMG Masih belum bisa juga Tendangannya menjadi goal Kita lihat bagaimana Pemuda ini dengan beraninya Sendiri saja mencoba Masuk ke dalam area gawang Melakukan tembakan Tapi sayangnya Tembakannya masih gagal Ya goal kick Goal ini Pastinya upan lambung ke depan The Light Gomez Berduel udara Ya Atalanta Awas Kejar Bastoni Ya operkan dulu Ada Novik Langsung buang saja Karena Babak pertama sudah selesai Skornya masih imbang 0 sama Sangat sulit menembus pertahanan dari Atalanta Oke kalau begitu Langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua Let's go Ya ini dia babak yang kedua Sang harimau besar Dimainkan oleh Carlos Lukaku Coba Pasingkan ke Kupo Kerja sama mereka Baik sekali Lukaku kepada Martinez Oh sayang sekali bung Belum bisa diterima dengan sepurna operan dari Lukaku tadi Hanya menghasilkan goal kick saja Goal ini Langsung upan jauh dia Zapata The Light Dual udara lagi Ya kali ini bola berada di Atalanta Mulai melakukan serangan lagi mereka Malinowski Coba Oper ke atas Awas upan crossing maksudnya Masih bisa digagalkan Ya tenang masih ada The Fritz disana Ambil my friend Oke Terlepas saja Ya halangin Oke mantap Bastoni Langsung buang saja ke depan Waduh Masih bisa didapatkan Atalanta lagi Ya coba langsung upan jauh dia Awas Nice Dapetin Waduh kerebut Hati-hati Wow Masih bisa dihalangin Awas Oh my god Wow 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 No 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 Yes Kamelut terjadi disana Sampai panik Waduh Direbut lagi dong Ya ayo The Fritz Ambil bolanya Baik sekali dia Bermain dengan keras Martinez Tenang dulu Kita sambil menunggu Vinicius Maju ke depan Ya Satai dulu Gocek dulu ya kan Gocek lagi Mantap sekali Tenang 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 Coba oper pendek dulu De Jong Kubo Ya passing kan Karimau Lukaku Oh my god Masih belum bisa juga Menghasilkan gol Sangat sayang sekali Haha Carlos juga gergetan dia Kita lihat bagaimana Permainan yang sangat baik sekali Dari Inter Milan Kubo Operkan ke Harimau Sayangnya tembakannya masih tipis saja Ke kiri gawang dari Atalanta Lagi-lagi goal kick Lagi-lagi goal kick Oke Umpan jauh Bastoni Come on Dapetin bolanya Ya Nice Langsung coba passing Ke lukaku Come on Harimau Maju Terima ini operannya Kandreva Lari saja dia Baik sekali Ya tenang dulu Waduh Ternyata bisa direbut dong Sayang sekali Oke Ambil lagi Wow Ya sayang sekali Malah goal kick Pergantian pemain untuk Atalanta Pasilik ditarik keluar Digantikan oleh Deron Ya kita kembali lagi ke pertandingan Goal ini Pastinya Akan umpan jauh lagi dia The Fridge disana Berduel lagi udara Oke Dapetin De Jong Kejar Waduh Gagal De Jong Ternyata kalah cepat Melakukan passing lagi Palomino Umpan ke depan saja Ditanduk Nice sekali terbaca oleh The Like Ya Come on Inter Milan Coba lagi bikin serangannya Ayo Lukaku tenang dulu Kita tipu Kubo maju ke depan Ya nice Come on Bo Sendiri saja Kubo tebak Goal 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 Pantang menyerah pemuda ini Bagaimana di babak yang pertama tadi Dia benar-benar dihabisi oleh pemain dari Atalanta Look at this dengan kerja kerasnya Tanpa menyerah Tanpa rasa putus asa Terus mencoba Akhirnya berhasil juga mencetak Goal Nice sekali Kubo Mantap sekali anak muda Ya Pergantian pemain lagi Sepertinya kita akan ganti juga Moments later Ya De Jong Ditarik keluar Karena stamina nya udah habis Digantikan oleh sang peteran Borja Valero Semoga bisa menambah daya gedor lagi Untuk Inter Milan Ya Nice sekali Unggul 1-0 Inter Milan Oke Boleh kembali didapatkan Coba passing lagi ke Kubo Operan pendek Borja Ya langsung coba ke depan Martinez Baik sekali Martinez Baik sekali Martinez Goal Martinez pemirsa OMG Melakukan dipping suit Yang tidak bisa dihalau oleh keeper Look at this Kubo Passingkan ke Borja Valero Coba langsung ke depan Martinez Langsung saja dipping suit yang sangat cantik sekali Melokok tajam ke gawang Atalanta Nice 2-0 modal yang sangat baik sekali untuk Inter Milan di babak yang kedua ini Wow Inter Milan mulai keras permainannya Ya jangan terpancing ambisi Aduh berhasil dipotong saja operannya Ya bola kembali lagi di Atalanta Menyusun pola serangan Ya coba passing ke tengah Deron Oke umpan lambung ke depan Tenang saja masih ada bastoni Kadreva Oper bola cepat saja langsung ke kubuh Di bawah sang harimau kosong Sayang sekali terbaca Masih bisa Oke Lukaku Wow di teklan saja Lukaku Dan lagi-lagi tidak pelanggaran oleh Wasid Benar-benar Wasidnya membela Atalanta Tetapi semua itu percuma Karena Inter Milan telah unggul 2 angka Yaelah lo oper kemana Langsung gagal serangan dari Milan Ilicic ke sisi kiri bawah Malinovski sendiri saja disana Berlari dengan bebas Awas hati-hati umpan crossingnya Jangan biarkan mereka mencetak 1 gol pun Kegawang Inter Milan Ayo Nice sekali Borja Oke Masih bisa mereka mendapatkan bola Langsung buang saja bastoni ke depan Ada Lukaku Oh my god Lagi-lagi Lukaku ditabrak dan tidak pelanggaran Ya bastoni Come on Operkan bola Kubo coba ke belakang Langsung saja Vinicius Junior Wah sayang kontrol yang kurang sempurna dari Vinicius Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Atalanta Ya lempar bola dia ke Malinovski Kejar oleh Petran Baik sekali Borja Valero Eh ngapain Kubo Miskomunikasi rupanya Ya Atalanta langsung melakukan serangan cepat saja Hati-hati Inter Milan Awas Kosong disana Sangat berdaya OMG Penjelamatan yang sangat baik sekali dari sang Kapten Handanovic Kita lihat bersama bagaimana serangan balik yang dilakukan oleh Atalanta Tercipta ruang kosong disana Melakukan tembakan Untung saja Handanovic Masih bisa menggagalkan tendangan tersebut Dan menghasilkan corner kick untuk Atalanta Ya fokus bertahan saja Inter Milan Pokoknya jangan biarkan mereka mencetak satu gol pun Oke Ya bola masih di Atalanta Melakukan tembakan dia Wow Dan Inter Milan berhasil menang di pertandingan hari ini Kubo tentunya menjadi pahlawan Darah muda dan semangatnya Membuahkan hasil yang tidak sia-sia Nice Ya my friend Ini adalah hasil pertandingannya tadi Inter Milan berhasil menang dari Atalanta 2-0 Dan kemenangan ini Tentu saja menjadikan Inter Milan yang sekarang Berada di posisi pertama Liga Seri A Nice Ya my friend Itu dia pertandingannya Bagaimana Inter Milan berhasil mengalahkan Atalanta Dan memastikan mereka berada di puncak kelas men sementara ini Mantap sekali Carlos Ya my friend Mungkin videonya gue akhirin dulu disini Nanti kita akan lanjutkan kembali Perjalanan pelatih kita si botak Carlos Terima kasih yang udah nonton Semoga semuanya terhibur Dan seperti biasa Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan share video ini jika kalian suka Dan sampai jumpa lagi teman-teman Di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax